Intro Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini Agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami Berbicara lah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Shalom, saudaraku semua yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada hari ini, saya akan membawakan dengan tema Berbahagialah Orang Yang Diampuni Dosanya Yang diambil dari Kitab Masmur Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian Berbahagialah Orang Yang Diampuni Pelanggarannya Yang Dosanya Ditutupi Berbahagialah Manusia Yang Kesalahannya Tidak Dipertihitungkan Tuhan Dan Yang Tidak Berjiwa Penipu Demikianlah Firman Tuhan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Semua hal yang kita lakukan dalam hidup Tidak hanya memiliki catatan dengan Tuhan Tetapi juga memiliki catatan yang jelas dan benar Dalam diri kita masing-masing Yang mencatat perbuatan yang telah kita lakukan dalam hidup kita Catatan ini dimulai selama manusia dapat mengingatnya Dan terus berlanjut sampai pada saat waktu kematian Di dalamnya tercatat kebaikan kita dan keburukan kita juga tercatat di dalamnya Apa yang tidak diketahui tertulis di dalamnya Meskipun perbuatan lahirnya akan berlalu sama sekali Catatan batin Tetap Tidak ada dari dunia yang dibawa pergi Tetapi buku ini dibawa ke keabadian Tersembunyi dari manusia Dia telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan dan malaikat Terima kasih Tuhan Kami telah ditutupi oleh darah Tuhan yang berharga Dan semua catatan dosa telah dihapuskan Jika tidak Tentu saja kami tidak akan mampu Menanggung hukuman di masa depan Bahkan penginaan saja Memalukan di depan Tuhan Dan lebih mengerikan lagi ketahuan di depan semua orang Di hadapan Tuhan Kami masih berani meminta segala macam berkah di surga Tetapi kami puas dengan menghindari rasa malu Dan hukuman di masa depan Dan kami bersyukur Untuk itu sebabnya Daud berkata Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Dan yang dosanya ditutupi Berbahagialah orang yang tidak memiliki tipu daya dalam hatinya Dan Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya Setelah Daud perbuat dosa Dia berani memikirkan berkat lain di dalam hatinya Selama Tuhan mau mengampuni dosanya Dia akan dipuaskan dan diberkati Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita Tidak hanya mengampuni segala dosa kita Tetapi juga Memungkinkan kita Untuk kembali ke rumah surgawi Untuk menjadi anak-anak Tuhan Dan pemilik seluruh warisan Anugerah besar semacam ini Tidak dapat ditemukan di kerajaan manusia Tetapi Tuhan Telah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma Kita Benar-benar orang yang tidak akan binasa Tetapi Memiliki hidup yang kekal Amin Terima kasih Tuhan Atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami Kiranya Apa yang Engkau firmankan Bisa kami tanam di hati kami masing-masing Dan kuatkan kami Untuk melakukan apa yang Engkau firmankan Sesuai dengan anak-Mu Biarlah perkataan-Mu Menjagarkan jiwa kami Menghidupkan hati yang lemah dan lesu Dan membangkitkan harapan dan kasih Berkati kami Agar kami tetap dapat Berkesempatan Mendengarkan firman-Mu kembali Berkati hamba-Mu Yang telah menyampaikan firman-Mu Agar tetap dapat Menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati